Halo guys, David disini, dan saya baru aja beli laptop yang harganya 1,7 juta. Murah gila ya! Mereknya HP, bukan merek abal-abal. Kondisinya baru, bukan second-an. Build qualitynya bagus, nggak kerupuk. Performanya mulus, ini pindah-pindah tab di Google Chrome bisa lancar banget. Dan sekali lagi, harganya 1,7 juta, murahnya kebangetan. Itu yang bikin saya bener-bener penasaran sama nih laptop. Jadi langsung saya sikat aja. Nih, tempat jualannya masih ada dari berbagai toko ya, jadi bukan barang langka, atau goib, atau gimana. Ya mau murah, mau mahal, asal bikin penasaran, pasti kita bahas lah. Cobain yang beda dikit, tapi tetep seru. Kayak gaya saya sekarang juga nih, suasananya agak beda. Biasanya saya pake kaos polos Uniqlo yang fit ya, yang ngepas buat badan saya. Dari dulu selalu gitu. Kalau ada yang nanya kaos polos yang saya pake tuh merek apa, jawabannya Uniqlo, flannel juga, udah kayak fanboy aja. Tapi kali ini saya lagi cobain gaya baru, pake Uniqlo Oversize T-shirt. Gak apa-apa lah ya, sekali-sekali. Biar suasananya baru, siapa tau malah lebih cocok. Lagi ngetrend soalnya, gara-gara di Indonesian Idol, semuanya pake Oversize T-shirt dari Uniqlo. Kalau kita mah ya YouTube Idol aja cukup lah. Yah mau kaos versi fit, mau versi Oversize, saya nggak ragu buat cobain. Namanya juga produk Uniqlo ya. Teknologinya emang selalu enak sih. Kayak Airyism ini bahannya lembut, rasanya adem, mudah kering, dan cepet nyerep keringat juga. Cocok buat kita-kita yang tinggal di Indonesia. Kalau penasaran, langsung cobain sendiri dah. Sekarang saya pengen bahas laptopnya. Dia punya 3 alasan kenapa harganya bisa terlalu murah ya. Yang pertama, umur. Laptop ini udah launching dari akhir 2021. Umurnya sekitar 1,5 tahun lah, belum tua-tua banget. Cuma memang nggak fresh-fresh banget lah. Otomatis harganya juga pasti udah turun dong. Dari aslinya 2,9 jutaan, sekarang bisa dapet di 1,7 juta. Hampir turun setengah. Jadi harga sejati dari ini laptop, sebenarnya tetep murah banget, tapi belum murah nggak ngotak kayak sekarang. Alasan kedua, kenapa dia bisa murah? Speknya yang bener-bener rendah. Prosesornya Intel Celeron N4020 yang kelasnya super cuku. Cuma dual core 1,1 GHz aja. RAMnya 4GB, tipe low power yang speednya 2400MHz. Layarnya pake panel HD TN 11,6 inci. Dan yang nggak kalah cupu, storage-nya cuma 32GB eMMC. Super kecil. Tapi untungnya masih bisa ditambah kartu microSD, atau flash disk, atau SSD. Nanti kita bahas lebih detail. Yang pasti, spek laptop ini bener-bener minimal. Makanya bisa murah. Tapi kita masuk ke alasan ketiga. Kenapa harganya laptop bisa murah? Sekaligus juga jadi kunci kenapa performa laptopnya tetep bisa lancar jaya. Nama laptop ini adalah HP Chromebook 11 G8EE. Dia pake sistem operasi Chrome OS, bukan Windows. Chrome OS itu gratis, open source, and tank. Sistemnya nggak sekompleks Windows. Jadi nggak butuh biaya gede buat bikin laptopnya, buat bikin softwarenya itu murah. Plus nggak butuh banyak power juga, biar dia bisa jalan lancar. Celeron aja bisa lari-lari loh di laptop ini. Kalau di Windows, dia pasti dipaksa ngerangkak karena berat banget. Pasti kebanyakan dari anda masih asing banget ya sama Chromebook. 90% lebih saya yakin baru kali ini denger, baru kali ini liat. Saya sendiri baru kali ini juga ngebahas laptop Chromebook. Udah kebiasaan nyaman di Windows sih. Dari kecil udah diajarin pake Windows. Dan saya akuin kemana-mana saya bakal pilih laptop Windows atau Mac. Kalau misalnya saya punya budget lebih buat beli laptop. Kayak 8 juta ke atas lah. Fiturnya lebih banyak, lebih compatible sama berbagai macem software. Laptop Chromebook ini lebih cocok buat orang yang budgetnya super mepet. kayak 5 juta kebawah lah. Tapi pengen dapet laptop anti ngelag. Yang penting kerjaan kelar dan menghasilkan juga. Ibarat ngomongin kendaraan kali ya. Orang yang beli Agya atau Aila 100 juta atau ekstrimnya Bajekyut. Kyutte kyut, kyut ya. Kyutte pasti langsung iain. Kalau mobilnya pengen ditukar Yaris, Siti. Atau Mazda CX-3 yang harinya 300-400 juta. mahal juga mobil lupa. Gile. Tapi Agya atau Aila ya udah cukup banget. Yang penting bisa ngantar penumpang dari titik A ke titik B. Kalau ngobrol sama penumpang lain nggak usah teriak-teriak. Kalau lagi hujan bisa senyumin orang yang bawa motor. Yang penting irit bensin dari mobil lain. Chromebook juga gitu. Fiturnya sangat cukup kalau kita nggak butuh yang macem-macem. Yang penting browsing di internet nggak ngelag. Mau buka banyak tab, pindah sana, pindah sini, nggak masalah. Prosesor Celeron, RAM 4GB, nggak ngaruh buat performa Chromebook. Ini bagian yang bener-bener penting pake banget. Senjata utama Chromebook. Bakal nantuin apakah bakal cocok sama kita atau nggak. Soalnya coba, anda perhatiin cara anda pake komputer. Pas nyidupin komputer buat pertama kali, aplikasi apa dulu yang dibuka? Kalau kayak saya, yang langsung buka browser, kemungkinan anda bisa cocok sama Chromebook. Ya, bisa internetan doang bang. Eits, internetan itu artinya dalem lho. Bukan sekedar buka YouTube atau baca berita, buka sosmed doang. Yaman sekarang banyak banget yang bisa dikerjain di browser. Mau ngetik, ada Google Docs, Google Slides, Google yang lain, atau ada juga Microsoft Office Online. Kalau anda pakenya memang itu. Atau kalau anda lebih canggih dan kekinian, pakenya Notion. Saya sendiri kalau sharing data review sama tim saya, udah pake Notion dong. Soalnya sistemnya itu bisa dibikin segila mungkin kalau ngerti. Mau conference call, itu mah internet banget. Jimmy, Microsoft Teams, Zoom, apapun lah. Whatsapp, Telegram, lain, chatting, apapun, udah ada versi browsernya, nggak ada masalah. Apalagi ya, buat to-do list ada Google Keep, ada... banyak lah. Di internet tinggal website, login, ada semua. Belanja online udah pasti pake browser, kalau liat komputer, denger musik, tinggal buka YouTube Musik, Spotify, nyimpen file bisa liat Google Drive, Dropbox, gitu-gitu, main-main software ribet kayak chat GPT aja lancar. Soalnya diakses pake browser kan? Urusan komputasinya bukan di tanggung laptop kita, tapi server luar negeri. Jadi ya, spek komputernya nggak penting. Yang penting internet kita. Chromebook juga punya nilai plus yang Windows nggak punya lho. Kita langsung dikasih Playstore di laptopnya, biar kita bisa install aplikasi yang biasa kita pake di Android. Nggak pake emulator, nggak pake cara yang ribet, tinggal pake aja. Tapi sebagai catetan, ini Playstore versi Chromebook ya, isinya nggak 100% sama kayak buat HP. Cuma saya seneng lah bisa nemuin aplikasi langganan saya, kayak Adobe Lightroom buat edit foto, ada CapCut juga buat edit video, game-game Android juga ada, walaupun nggak lengkap, tapi bisa dimainin. Cuma ya feelnya kurang maksimal lah, kayak kan gamenya itu di desain buat layar HP, itu buat touchscreen. Sementara nggak semua Chromebook punya touchscreen. Oh iya, proses booting Chromebook juga ngeboots ya, walaupun prosesornya Celeron, cuma pake memori IMMC yang lambat, tapi bootingnya lebih cepet daripada durasi saya ngomong soal ini. Sama satu lagi, Chromebook ini diklaim bebas resiko virus atau malware ya, soalnya dia pake sistem sandbox yang bikin tiap aplikasi itu jalannya di masing-masing tempat. Kalau ada virus, dia nggak bakal bisa nyebrang ke tempat lain. Eh bang, kalau gitu Chromebook nggak bisa dipake buat offline ya? Bisa, tapi fungsinya emang turun jauh. Mungkin kena nerf 80-90%. Buat ngetik-ngetik masih bisa, ada mode offline, buat ngedit video masih bisa, buat ngatur-ngatur file masih bisa, tapi kurang ideal lah. Itu juga berlaku kayak buat laptop lain kan? Mau Windows, mau Mac, kalau nggak kekonek ke internet, derajatnya langsung turun. HP juga gitu. HP yang nggak bisa konek internet, bikin males. WA done, Facebook done, Google done, itu beritanya langsung satu dunia. Semua gadget kayak nggak guna lah, kalau nggak kekonek ke internet. Bukan cuma Chromebook. Kelemahan paling gede Chromebook, kalau nggak kekonek ke internet, lebih soal memorinya yang kecil ya, 32GB aja. Kalau dia kekonek ke internet kan, terserah kita tuh mau simpen berapa banyak data, kita upload-upload aja. Apalagi di tahun pertama, kita dapetin promo Google Drive 100GB, gratis dari Google. Kalau nggak kekonek internet, sebatas 32GB aja, harus tambah microSD, atau flash disk, atau SSD, ya bisa sih. Kita bisa colok ke 2 port USB-C yang ada di laptop ini. Lumayan banyak USB-Cnya tempat nge-charge juga, ada 2 port USB-A juga buat mouse gitu-gitu. Portnya buat harga kayak gini lumayan banyak sih. Cuma nggak ada HDMI sama ethernet aja dia. Kalau butuh ya bisa tambahin pake donggal, cuma ya itu perlu duit lagi. HDMI ya buat dikonekin ke monitor eksternal, biar displaynya itu bisa lebih lebar dan lebih tajem, warna lebih oke, soalnya layar HP Chromebook 11G8 ini emang nggak bisa dibilang indah sih. Panelnya TN, warna kurang cerah, 45% NTSC doang, resolusinya HD, brightness 220 nits, bezel tebel, kalau bisa pake monitor eksternal, feelnya bakal jauh lebih nikmat. Tambahin mouse, tambahin keyboard, yang murah aja langsung joss jadi desktop, jadi Chrometop. Selek banget namanya. Tapi kalau pake Chromebook tanpa monitor eksternal ya bisa-bisa aja, kualitasnya kayak laptop Windows murah lah, malah sedikit lebih bagus kalau ngomongin build quality. Bobotnya enteng, 1,3 kilo doang, terus di bagian pinggirnya ini, kayak ada karet-karet gitu ya, biar kalau kepentok itu, tuh, suaranya aja udah agak lembut, soalnya ada karet. Di bodinya juga dikasih tekstur bulet-bulet, biar kita megangnya lebih mantep, nggak licin. Buat keyboardnya sendiri enak, bodi teken-teken, tapi soal touchpad, buat saya agak ringkih, nggak semantep laptop biasanya, kurang satisfying lah. Buat baterenya sendiri, walaupun cuma 47Wh, daya tahannya irit banget. Kami tes smuter YouTube 1080p, brightness 75%, wifi on, dia masih bisa tahan kurang lebih 10 jam. Mantep buat laptop sekecil ini. Kesimpulannya, laptop ini cocoknya buat siapa nih? Ujung-ujungnya kita harus balik ke sistem Chromebook ini lagi ya. Laptop ini nggak bakal cocok buat kita yang punya budget lebih, yang bisa beli laptop Windows bagus. Laptop ini nggak cocok buat kita yang pake komputer buat software level tinggi, kayak games atau video editing yang pro kayak Adobe, atau software yang dirancang khusus buat Windows, misalnya software buat kantor, tipe enterprise gitu, itu udah pasti nggak bisa masuk ke laptop ini. Chromebook ini cocoknya buat orang yang butuh laptop super murah, yang kerjaannya simple-simple, terutama buat kerjaan yang bisa dilakuin lewat browser, software office, hiburan, email, chatting. Kalau kerjaannya cuma gitu, kayaknya jangan buang-buang duit buat laptop Windows 4-5 jutaan yang asal ada deh, yang lemot, yang penting Windows, yang penting hidup. Ya cukup keluarin 2 juta aja buat Chromebook, kecuali anda dikasih laptop murah oleh kantor, buat software kantor, ya itu beda cerita sih. Ya saya nyadar video ini belum bisa jelasin super detail soal Chromebook, soalnya itu ngebahas satu OS sendiri, kalau misalnya anda masih ada pertanyaan, bisa tulis di bawah aja, pasti temen-temen yang lain pada bisa bantu jawab. Atau kalau emang video ini yang minat banyak, atau komennya kayak, wah pengen tau lebih jauh, ya kita bisa bikin satu video khusus lagi sih, buat jawab-jawabin pertanyaan tadi. Ini barang menarik emang, tapi sayang belum banyak yang tau, karena udah males kenal duluan, padahal bagus, murah, berfaedah. Demikian review GadgetIn buat HP Chromebook 11 G8 EE, Education Edition apa? EE ya. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! cukup harganya saja udah bikin terkejut, Windows 1,7 juta mah dapet limbah, limbah yang berapa tahun udah. Waktu itu pun, iya waktu itu pun lebih mahal. Oke.